KALING ROMBENG Sekarang Sekarang kita udah ada tangan tamu Penting lagi nih setelah minggu lalu di Jakventur Sekarang kita langsung perwakilan dari Federasi Tertinggi Iya dong Bener 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 Perwakilan dari Federasi Tertinggi Yang kalo nonton pake jazz Yang pake ht Gak tau Disini ada Tari Halo Kenalin nama anak KT dulu dong Nama KT Yang kejelas Tari Biasa dipanggil Tari Gak ada yang lain, Tari doang Tari berarti sekarang Belakangan ini kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang Ya sudah Kerja lah ya Kerja di Federasi atau di PSSI Sekarang Di mana? Di PSSI bang Di PSSI Saya aja sih sama ya Menjalankan program-program yang ada di PSSI Meri Kalau di PSSI Bagian apa? Aku di bagian Fans & Jutman di bagian supporter Fans & Jutman Fans & Jutman Berarti Kalo di Persija Bung Ferry Oh iya Oh di Persija Tapi kalo di PSSI lo Di PSSI ya Kebetulan divisi supporternya Dua timnya Bertanggung jawab ke siapa diatasnya? Bertanggung jawabnya langsung ke Sekjen Oh ke Sekjen Di 3 Saat itu Tidak duh Madira Tabi Tidak Gitu dikata aja ya, gue peletan gue aja gak salah Pantan nekri siapa? Gue kan peletan Peter Kamu katakan Pantan nekri siapa? Jenojina Mali Jenojina Mali kan wakil Wakil Pesesi Oh yang baru bisa abis menggunaknya Gak boleh double salah ya? Gak boleh double Double makanya kan langsung dilepaskan Iya Kalo itu gak boleh yang selain double Nah ntar, di divisi itu Bisa dijelasin gak Fence Engagement tadi tuh Tanggung jawabnya apa? Ya mungkin lebih bahasa yang lebih Bisa kita paham ya Bisa diterima sama Alec mungkin bahasa Fence Engagement itu lebih ke Kita pasti lebih Mengupdate dengan Data supporter yang ada di Indonesia pastinya Kayak ya di club IG1 sama 2 sih Terutama jelas kan ada Ada clubnya gitu kan Terus ya pasti kita Pasti kita mengupdate data Pasti kita mengkoordinir Sporter sih Lebih buat Lebih Lebih apa ya Mereka biar bisa lebih Kondusif Di tribun segala macem kan Dan mereka juga Menjadi wadah lah Mereka itu sebenernya Maunya apa Biar mereka tuh tidak Menjadi Ya kayak seperti dulu lah Pasporter kan gimana sih gitu kan Ya kita lebih mengkoordinir Biar mereka tuh Lebih terarah lagi aja gitu kan Ya makanya Ya Ya buat itu sih Itu komunikasi juga sama Ketua-ketua supporter Iya Iya Jadi Istilahnya Pentolan-pentolan Sporter Liga 1 Liga 2 Itu kita komunikasi semua Kita Kita ada komunikasi Kita ada Ada apa ya Ada Ya ada program bareng-bareng lah Biar gimana caranya Sporter ini Bisa Bisa berkembang Lebih-lebih dewasa lagi Lebih bagus lagi Lebih terkoordinir lagi Kan yang gak auran-auran Kayak dululah Ya kan Sekarang juga udah terlihat kan Sporter juga udah lebih 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 terkoordinir Lebih terkoordinir Lebih rapih lah Lebih dewasa gitu Tapi kalo lu kan Gue sering ngeliatin mungkin Di Persija ya Apa lu Sebenernya harusnya kemana-mana Ke tiap pertandingan yang ada Kan lu PCC sih gitu Apakah di Persija doang Khususus Ibu kata lu PCC yang Aspropnya Atau gimana Kalau yang di Persija Karena kebetulan kan emang Gue bisa ada di PSSI ini kan sekarang dulu Awalnya juga dari Persija Sekarang awal itu kan gue Bermula di sepak bola itu kan Gue karun gue itu di Persija Muda Persija Muda Liga 3 Awalnya Temen gue Persija Muda gak naik-naik Karina Cabut dulu Oh Iya Ya sekarang kita Jadi ya awalnya Persija Oh Ya makanya kan kita juga sempet kaget sebenarnya dia Iya Kaget gak sih lu Enggak Lu doang Lu doang ya Tari tuh Tari tuh Iya Iya Kalo gue Kalo gue Kalo gue Kalo gue Kalo gue Sebelum kita undang tadi kan Tari Tari kan Sekarang ada di lapangan Gue sering nonton Youtube Persija Ada die mulu Gitu kan Karena ya gue kaget juga Temen sebayanya yang Dulu kita sering nonton bareng Tiba-tiba sekarang dia di lapangan Gue masih ribun Gitu kan Kalo gue emang Ngefans banget Aku Gitu Aku Iya Berarti lu awal mulanya ini Dari Persija Muda Gue Persija Muda Liga 3 Kan ada di Liga 3 tuh Gue berawal berkarur di sepak bolanya itu Oh Persija Development Apa beda? Apa beda Ke development itu kan dia bawahnya udah di PT Dari PT nya Persija Cuman kalo Persija Muda ini Dia udah dari Yayasanya Persija Foundation Oh Berarti lu persija foundationnya Hmm Di persija foundationnya Maka Budiman bukan sih? Iya Sampai sekarang tuh Sama Yanlu bukan sih? Yanlu ya Satu tim sama Yanlu Yanlu dua peluang tuh satu lagi Krikers Sama Yanlu Bantu sekarang dia Yanlu Berarti emang Track nya Terukur gitu Dari PSSI Tadi turunannya juga dari Persija Sebelumnya dari Jackmania juga Iya dari Jackmania juga Kenapa bisa di Persija Muda ya Dari Awalnya Dari Jackampus Berarti pengalaman lu sebagai supporter Apa yang membantu Pengalaman lu sebagai supporter Apa yang membantu itu Untuk Memudahkan pekerjaan lu di fans engagement nya? Ehm Karena dulu orangnya gue gak bisa diem Terus yang maunya aktif aja gitu Karena Kalo gue aktif dimana-mana Gue banyak kenal orang Gue banyak relasi Ya Buktinya dengan Jackampus Gue bikin acara Gue gak pernah mau yang namanya Cuman jadi Diem di tempat lah Gue maunya gimana caranya Gue gerak Dan gue punya ketengah orang Ya akhirnya Gue kesana kesini Dan gue gak sia-sia Dari 2012 Sampai 2018 Bergelup di Jackampus Gue kenal Bapak Budiman Ya yang bisa membawa gue ke Persija Muda itu kan Bapak Budiman Buah tangan Bapak Budiman Tapi gak lepas dari supporternya Sampai saat ini berarti masih ada jiwa-sporter juga dong Iya Harus dong Kalo misalnya di pertandingan Persija kan Dia Misalnya sedikit lencing dulu di Gue bertanya nih Misalnya Lu kan dibawa nih Kan lu sebagai PSSI dong situ Kalo bersihnya bertanding Terus menang Lu boleh reaksi gak sih? Kalo bisa jangan lah Lu gak bisa mereaksi Tergantung lawan Tergantung lawan tergantung gol menit beberapa Kayaknya itu Kalau ditahannya gak enak Iya emang Mas lainnya begitu doang Tinggal riset Soal bintang tamu nih Berarti lu gak boleh teriak-teriak ya Bukan juga gak dilarang Maksudnya ya Maksudnya lebih profesional Karena kan posisinya kalo di PSSI Terusnya netral Gak bisa menunjukkan kalo Oh lu lebih kesini Tapi pernah gak ter kayak gitu? Kayak gimana? Pernah kayak lu Di saat tanpa si jazz Yang langsung Kesejak keluar Apalagi musim sekarang Banyak Kesejak keluar Tapi lu kayak lupa diri Lupa diri Pernah itu pernah Pernah Tapi lu gak ada Ya cuman Itu awal-awal sih Karena Gue masih kayak ngerasa Gue PSSI kan gue gak enak Cuman lama-lama kesini Yaudah lepas aja Cuman gue kayak mundur dulu gitu Gak terlalu keliatan dulu Kayak di belakang bench Atau gue kemana Itu gue terak-terak aja udah Gak apa-apa ya Cuman ya Karena kan kita posisinya LOC-nya Persija Ya bebas gitu kan Kita hobi kita Kecuali ya Posisinya disitu Lagi bener-bener gue jadi LOC PSSI Nah itu aja Persija Sama misalkan Persebaya Atau apa Lawan-lawan apa ya Gak masalah Itu malah gak boleh dong Masukkan gue PSSI Oh iya iya Nah dia gak ngertiin Gak aja ngertiin Iya Soalnya udah berubah nih biasanya Waktu jam Masin Cikamus kan Masih dia masih naik gunung Iya Tapi kan Namila sekarang udah bener-bener PSSI banget Tapi Cuman PSSI gak bener gunung Nah ini dia masih pake gelang-gelang tuh Kayak naik tumor Gak ilang masih ya Sosok penutang Lu saat ini tuh Lu saat ini tuh Kepengenan lu saat itu dulu Iya Dulu itu gue bener-bener Matokan gue cuman cewek yang gue liat itu Di sepak bola ratu tisa Hmm Gak gue gak ngerti Itu ratu tisa Bener ratu tisa Itu ratu tisa Kavio Waktu malem Kavio lah ya Hmm Kavio lah emang kenal Cuman Posisinya gue Gak usah nang-nang gue Langsung aja Kenapa waktu itu lu ngert Her majesty the queen Emang enak sih Pinter dia Pukulanya Terus dia juga Bisa di posisi itu Juga dia toke proses Iya Dia beasiswa FIFA Terus ya Gue mikirnya Dia bisa kok Kavio gue juga lah Fokus dong Berarti motivasi lu Motivasi lu Di jalur yang Akhirnya lu tembus sekarang ini Ada sosok-sorang Lu bisa Buat bukti juga sih sebenernya Di Kalo Esporter tuh Lu harusnya bisa berpikir Apalagi perempuannya Ya lah The next ratu tisa Sebenernya ada Tari juga bisa Seperti itu Buat inspirasi Tari Maksud gue Buat yang mungkin Yang lebih bawah Bisa Bisa lebih inspirasi lagi Dia mau ngambil Sisi positifnya Betul Ya role model Gak ada yang salah sih Ataupun gitu kan Selagi dia positif Ya kenapa Enggak Dicoba aja Lu role model lu siapa? Dari segi apa? Ya dalam hidup lu Ya pasti ada Semua orang Semua orang Semua orang Kayaknya Lu kayak anak SMP yang ditulis Buka favorit Al-Quran Kalau lu baca teh hari Kalau lu di Nah ada Kayaknya Kalau ditanya sekarang Panutem Maka dari segi apa dulu Kalau gue sih Bergantung Di bidang apa Bidang Kerjaankah Agama Ya pasti ada Masih-masih Betul Ya bisa Bener-bener Tapi dari semua itu Role model kita Ya Rasulullah Kuduatuna Rasul Artinya Kuduah kita Rasulullah Oh gitu ya Ya Tuhan Wah tapi ada wahnya Kuduah Kuduah tuh Bukan dipisah Kalau dipisah Iya Jadi aku tau Eee Tarif Iya Lu dulu waktu jaman Nonton bola Flashback dikit Jaman itu nonton bola Sebagai Teman-teman Sama anak-anak Jekapus Itu di Gundar ya Pertama kali gue Jekapus Gundar Di Sektor 13 GPK Pertama kali Kenapa? Gapapa aku sih Jekapus Gua mantuk doang Jekapus era pandemi Lek yang ngapa-ngapain Eh sepak bola dibekuin Ya ngapa-ngapain Ya ngapa-ngapain Tapi kan udah betul Nama kata Maksudnya kita merasakan tim ya Jadi ke tim KPU Betul Sekretaris gua dia Banyak-banyak Sekretaris Angkatan sama lo Lek? Sangkatan sama lo Cuman mungkin Era masuk Jekapusnya aja yang beda Oh Lebih senior Masih lu mana Lek? Jekapusnya Masih era masuk Jekapusnya Banyak gitu Misalnya lu seangkatan Cuman era masuk Jekapus kan beda Lu tau bahwa 2000 Sama Gua masuk-masuk Jekapusnya 2013 Gua kan bener-bener baru masuk ke Jekapusnya 2013 Baru aktif 2013 Gua aktif Gua aktif duluan Lu dulu di Jekapus sebagai apa? Ketua Lu zaman aneh ketua lu apa? Masih anggota di Jekapus Waktu gua di ketua Malah dia ga berhati Gua udah ngeliat itu ada tari kok Gua udah ketemu gue Gua makanya sering ke Jekapus tuh Wabir ketemu tari gua anjing nanti ya gue udah ketemu dia udah away cuman waktu itu pas gue ketua dia ketua baru dia aktif lagi setelah gue turun lu jaman away gitu terjauh lu? paling jauh paling makan dari ke Borneo waktu itu itu Borneo masih persis sama atau udah Borneo? Borneo 2016 eh 2016 2016 jaman lu berarti ya? jalan jaman dia kan ga ada pertanian iya lupa udah bangga co nanti ada masuk sejarah ya kan luar pagi gak apa tari jaman-jaman itu tuh tari itu siapa lagi sih? jangan masuk capek gua kalo ngeliat tari ngeliat Alec kuruk satu habis habis ya? iya dalam rentang waktu dekat ini entah kedepan atau belakangan ini yang lagi digodok sama PSS itu apa sih untuk perbaikan sepak bola gua pertanyaan krisya aja sih yang digodok gua sepak bola maksudnya lagi menyusun apa lagi lagi ngapain PSS itu sekarang? lagi persiapan kongres kongres kongresnya biasanya sih buat program pedepannya sih kalo bahasa kita proker kali ya? iya biasanya kita apa sih kalo udah naik jadi ketua tuh ada rakernak kalo ini kongres gak bisa lu di puncak ya caranya itu mubes rakernya ke pilih lagi mau bikin kongres lagi mau bikin kongres di Jakarta bulan ini insya Allah nanti kalo udah jiwa di putan nakses bintang tolong ya? iya jual humpung ada orang kenal di presensi nah iya sebetulnya kemater hanterin aja tapi lu sebagai apa tadi fans in judgment kalo secara supporternya udah tata-tata rapi sekarang ya? kalo untung udah rapi sih udah rapi dan sekarang malah lebih rapi karena kan kita udah ada undang-undang dari pemerintah undang-undang nomor 11 tahun 2022 itu eh 2022 itu tentang supporter itu harus berbadan hukum semua oh iya? yes oh gitu yes semua oh supporternya rapi tapi iya tapi kemarin mubes jik manis gue udah nyetusin buat sudah udah gak ada skankan maksudnya supporter rapi tapi kan jatuh aja gue kan supporternya kan urusannya fan supporter iya maksud gue kamu udah ketemu pak eric kok kalo kita semua pada belain tari loh encik ntar aja kalo gak ada tari gue udah iya paling ya udah rapi sekarang oh berarti itu berbadan hukum itu dari undang-undang ya? iya udah dari undang-undang pemerintah undang-undang nomor 11 tahun 2022 2022 PSSI berarti udah sonding ke semua supporter? eh PSSI itu waktu itu udah kita udah sosialisasi ke beberapa wilayah ke beberapa tempat-tempat supporter yang besar dulu sih di dunia cuman itu yang jatuhnya bukan yang menjalankan awalnya sih emang PSSI tapi bekerja sama dengan awalnya main porak dengan poni gitu kan tapi kan sekarang sudah ada badan hukum khusus supporter yang dibentuk PNSS itu mungkin pernah denger PNSS Presidium Nasional supporter sepak bola Indonesia oke yang berapa kali ada ada kajian ya? yang beberapa ada sosialisasi tentang undang-undang itu itu yang dihukukkan oh ya dua kali itu kok kasih dua kali ya yang di Jakarta Barat itu bukan yang di mana? yang di Jakarta Barat yang di Jakarta Barat buka waktu terakhir di pulau dua si pulau dua sama wilayah-wilayah lain yang di Bali ya? yang di Bali ya? Bali pernah ada ya juga ada gua baru tau gua pikir kemarin Dejek nguculin buat apa bikin badan hukum bikin badan hukum itu karena emang udah Dejek udah rapi ternyata ada tapi emang udah ada undang-undang yang berarti masuknya Ormas dong ya? iya emang iya masuk Ormas kan resmi bukan resmi supaya rapi lah kadang ART dan sebagainya ya kalo bagi supporter Dejek mungkin rapi nih kita gampang tapi kan supporter-supporter sebenernya adanya undang-undang ini malah ada pro potranya juga karena supporter lain kayak misalkan beberapa supporter yang sulit nih dijadiin satu karena banyak-banyak keppulang-pulang karena kultur dan segala macem karena dia juga harus ini kan apa kalo mau jadi badan hukum kan dia harus ada ngelaporin kayak rayon cabang sedangkan mungkin kalo kita udah rapi deh korwil, biru udah rapi udah enak dengan daftarin kalo supporter-supporter yang masih Lord dipimpin sama Lord tanpa paduka eh tapi supporter Indonesia udah nunjuk satu ketua itu ada ketua supporter Indonesia loh dari PSM Day Guki oh iya kan kita bakal mikirnya biasanya nunjuk satu ketua itu pasti susah karena kan pasti semuanya mau menonjolkan pentolannya masing-masing atau dengutnya masing-masing tapi kan bentuknya sekarang udah ada ketua supporter Indonesia tapi ya semua apa tau? hmm? semua tau gak? tau, udah tau dan semua sudah mencaput tau kan? belum supporter kan? harusnya tau berarti ada ketua supporter ya? udah udah ada itu Day Guki dari PSM patusan dijuara ya gak gitu ya kita keitin aja hilang kenapa sih orang juara? dulu kita kalo juara juga dikeitin semuanya mbak Diki anak papa ya gitu ya patusan dijuara gak apa-apa oh gitu ya gitu ya pokok Alhamdulillah sudah mulai rapih join aja sih biar biar makin-makin rapih lah ya kita tentunya berharap lah di era PSSI sekarang lebih lebih rapih lagi terus karansinya lebih oke lagi apalagi di PSSI sekarang kita punya temen tepuk tangan mah garing banget biar-biar ya semoga Pak Henrik juga fokus di PSSI sih iya amin amin emang selain itu di mana? iya enggak gua cuma benar fokus di PSSI aja gitu apalagi di PSSI kan ada temen kita kita harus support iya dong iya benar benar tapi kalo di kantor PSSI kan ada foto-nya Pak Henrik gitu ya? belum ada di kantor gua mah ada loh di kantor gua kan BOMN kali kantor gua oh iya kali ya Menteri BOMN ada foto PSSI? oh iya makanya oh iya makanya waduh 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 redbull redbull kayak channel yang menonton banyak aja iya aduh oke tari tapi kalo tari yang dateng loh banyak nanti iya iya nanti tari di atas kita di bawah fotonya fotonya kan emang gitu fotonya kan emang gitu fotonya begitu nih gua tunjukin emang emang gitu tari di atas udah lah udah udah iya lah ada yang mau ditanya lagi? udah cukup? cukup buat gua balik ke mana? remali ke mana sih? ciputan oh deket ya? deket dong mungkin ini kali ya terakhir buat temen-temen think angel mungkin atau temen-temen supporter perempuan yang lain buat gimana sih biar inspirasi misalnya orang Tisa buat biar dia gak masalah perempuan itu kan di kadang-kadang kalo kita untang ke sini kan banyak kan di seksism segala macem gitu kan mungkin lu bisa kasih masukan buat para supporter perempuan lebih gimana gitu? buat supporter perempuan sih ya maksudnya sekarang udah bukan udah maksudnya bukan cuma laki-laki lah yang bisa jadi seorang pemimpin gitu kan walaupun emang kodratnya ya pasti perempuan itu emang dipimpin sama laki-laki cuman kan kita sekarang gimana caranya sporter perempuannya itu juga cuman-cuman dipandang kayak yelah nonton doang paling gini maksudnya maulah dari diri sendiri tuh gimana caranya nih gue di sepak bola gak cuman nonton gua gak cuman ini gitu kan tapi gua bisa bisa berkreasi disitu gua bisa berkarir disitu mungkin bisa bisa ya menjadi inspirasi buat yang lain atau bisa apa ya kalo gua pribadi sih gimana caranya gua bisa bermanfaat buat yang lebih banyak lagi buat persidak buat perempuan jadi supporter perempuan harus ada isinya gitu ya 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 walaupun kepalanya ya ya walaupun ya masih masih banyak lah pandangan-pandangan supporter cewek yang dianggap ya betul ini cuman ya kalo gue pribadi ya kita empasin lah jauh-jauh pikiran yang kayak gitu dengan karya dengan karya dengan kita berprestasi dengan kita bisa bermanfaat buat klub kita buat komunitas kita atau yang lain-lain gitu siapa 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 tapi gimana dulu sebelum disiapin gimana tapi bermanfaat loh walaupun yang cuman di Instagram mereka bermanfaat ya maksudnya manfaat buat itu kan ya maksudnya ya persepsi orang masing-masing gitu kan atau diri sendiri gitu loh bang aman kita gak telepon habis ini gitu iya lah tapi eh ngomong dikit lu tapi gabung Jakabus 2013 itu dulu nonton bola jadi suka sama Persija itu dari siapa? gue suka Persijanya apa diajak cowo lu gitu gak? enggak waktu itu malah gue awalnya tau Persija ya di TV aja dan rumah gue kan terlebak bulu sering lewat gitu kan waktu SMA cuman taunya ya Persija sama bangun-bangun tas aja udah waktu itu cuman bener-bener bisa nonton dan mengerasain itu ya waktu itu diajak sama Jakabus gundang karena temen ada Jakabus gundang diajak kan ikut nonton bola yuk apa Persija enggak itu diajaknya itu 2012 cuman bener-bener gue boleh dilepas ke Jakabus 2013 katanya lu liat-liat dulu nih anak Jakabus soalnya pada gini-gini tapi padahal pengen nomad dari sebelumnya? dari sebelumnya udah pengen maksudnya kenapa gue gak diajak diajak waktu itu kan waktu itu juga kan pernah juga dia waktu itu kan juga waktu itu kan waktu itu kan edit aja dia waktu itu dia juga ada ada yang ngajaknya gue tau kondar-kondar ada udah begitu mulu udah nempel ada ngajaknya tau gue kenal Oh itu yang gue gak denger cuman 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 bernyataan yang dia cuma akhirnya cuman bernyataan yang saya cuman bernyataan yang saya bokor bang tapi ya mantep lah tadi gue lama ngopin-ngopin tadi sekarang gue dewasa banget aku sampai ke simak oke tadi tadi udah dateng semoga karirnya di PSSC dan dimana pun nanti lancar amin amin jangan kapok kesini berarti bisa kesini lagi ya? iya biasa producer yaudah segitu aja demikian dulu edisi Kaleng Rombeng kali ini Kaleng Rombeng? biar Rombeng bukan nangarain